Anda masih bersama kami di Detake Primalam, Saudara Wali Kota Batam mengajak Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam untuk bergandengan tangan membangun Kota Batam. Dalam hal pembangunan infrastruktur, LAM juga menjadi acuan utama. Wali Kota Batam Muhammad Rudi membuka musda kelima Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam di Gedung LAM Batam Center. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPDRI Ria Saptarika, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, serta tokoh Melayu Kota Batam dan daerah lain di Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam memiliki peran penting dalam mengayomi kehidupan sosial masyarakat, serta menjaga adat istiadat Melayu. Ia juga mengajak LAM terus kompak dan bergandengan tangan untuk mendukung pembangunan di Batam. Dalam konteks pembangunan Kota Batam, Adat Melayu menjadi acuan utama pemerintah Kota Batam dalam membangun infrastruktur, seperti masjid tanjak yang terletak di komplek Bandara Hang Nadim. Kedepan Muhammad Rudi yang juga Kepala BP Batam ini meminta masukan dari toko adat Melayu terkait bentuk ornamen gerbang bandara yang saat ini dalam tahap pembangunan. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam.